Mas Jaki sendiri sudah menyampaikan pemerintah hadir dan udah maksimal kalau kerja memang hari ini walaupun ada kekurangan, mari kita ngisi kekurangan itu, bukan malah menyampaikan pernyataan yang sebelumnya kontraproduktif kayak tadi yang disampaikan Jaki kan Ridwan Kamil bekerja atas Anies bekerja, semua juga hari ini bekerja bangsa ini ini gak bisa lagi, makanya cara pandangnya jangan partisan kalau kita melihat sesuatu itu dengan pertimbang atau pernyataan yang berbasis partisan ya akhirnya itu timbul sebuah resistensi kita lihat nih yang dilihat ini partisan saya melihatnya partisan, ini pernyataan sangat partisan karena tidak ada pernyataan yang menurut saya berpihak ini semua kan kamuflasnya karena politisi apa yang bisa dipercaya oleh ada pernyataan seorang politisi case talk saya sampai detik ini case talk juga Jaki Jaki bisa gak nyampaikan yang bisa dipercaya oleh para politisi ini gitu loh apalagi politisi senayan yang mana yang bisa dipercaya enggak ada gitu loh kalau tidak mencari sebuah popularitas kemudian mencari sensasi apakah ada keberpihakan dalam sebuah sensasi atau popularitas enggak ada mari kita coba membuat pernyataan-pernyataan yang coba membangun sebuah empati kita gak mau juga di sekeliling Jokowi para brutus-brutus ini memanfaatkan momen pandemik ini mencari keuntungan saya orang yang paling kritis lah Jaki bersalah ini yang harus dikritik itu yang harus kita kritik ini momen pandemik ini jangan dicari menjadikan basis bisnis untuk para bandit-bandit sekeliling Jokowi sebur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya isu kebangkitan kekayu ini dihentikan medcom.id a part of media group news sub indo by broth3rmax